Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi selanjutnya Oke sekarang Konten yang mau dibahas adalah Istri Tayo yang ke-39 Ini adalah istri Tayo yang ke-39 Dan agak rumit Kenapa rumit? Ini adalah pertemuan yang ke-5 Baru berhasil kawin Ini pertemuan ke-5 Pertemuan pertama tidak berhasil Pertama Tayo dibawa ke tempat si Oyen Kucingnya namanya Oyen Pertama, hari pertama Pertama, Tayo dibawa ke tempat si Oyen Ternyata sampai ke sana Oyennya ngupet Akhirnya Sorenya Tayo dibawa pagi Terus sorenya Oyen yang dibawa ke sini Jadi dibawa ke sini lagi Disediakan di catroom ini Khusus untuk kedua Enggak kawin juga Pertemuan kedua Tayo dibawa ke sana lagi Enggak kawin juga Pertemuan ketiga Tayo dibawa ke sana lagi Enggak kawin juga Pertemuan keempat Akhirnya tukar pejantan Ganti sama si Simon Ini si Simon Botonya Si Simon dibawa ke sana Si Simon yang ngumpet Mungkin karena birahinya lagi Kurang mantep Terus Tukar lagi Si Simon dipulangin Tayo yang bawa ke sana Tayo cuma berhasil naikin doang Tapi enggak sampai kawin Karena ditolak terus sama Oyen Yang pertama kelima Pasti Oyen lagi Birahi lagi Dibawa ke surai cat house Oyennya Ya Nah Alhamdulillah Kawin Nanti kita lihat videonya Di belakangnya Tau lah Saya sering Share di facebook Atau di instagram Ya Nih Ada disini nih Ya Ada IGnya Ada facebooknya Ada youtubenya Jangan lupa subscribe Youtubenya Ya Nah Lanjut Dan yang ini Terakhir Si Oyen ini Berhasil di kawinin Sama Tayo Ya Dibawa kemarin Ya Kemarin sore Dibawa kesini lagi Terus Malam Sekitar jam 1 Atau jam 2 Berhasil di kawinin Sama Tayo Karena pas saya belum tidur Saya dengar suara Apa ya Suara desahan Dari si Oyen Ya Ada saya samperin Saya lirik Kawin Gila ya Dan Sampai berhasil Dan ini dia Nih Di belakang saya Sebenernya si Tayo Sama si Oyen Di belakang saya Ya Saya lagi syuting Di Catroom ini Di catroom ini Surai Cat House Ya Nih Coba kita lihat Tuh Si Oyen 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 mojok terus Ya Oke Kita kenalan dulu Sama pengantinnya Yang saya ambilin Yang pertama Yang milik Surai Cat House Oke Inilah si Tayo Ini mempelai prianya Wow matanya merah Tuh kalau kena Blitz Tayo ini Nantilah ada video khusus Tentang si Tayo Ya Si Tayo ini Ada dari kapan Ya Tapi ini menjadi Kucing kesayangan Di Surai Cat House Ya Nanti ada Ada cerita khusus Ada konten khusus Seperti Youtube tentang Si Tayo Ya Ini Tayo Nah Ini mempelai lakinya Ya Nanti kita Saya nungguin Si Oyen Memang si Oyen Agak Susah Ya Bukan agak Susah Jinak Si Oyen ini Jinak Cuman Takut sama orang baru Ya Takut sama orang baru Kalau jalan Ayah Kalau jalannya aja Nih Merayap Ya Oke Ini saya ambil dulu Si Oyen Ini si Tayo Oke Dada Tayo Nah Ini Oyen Ini namanya Oyen Ini matanya nyala Karena saya pakai lampu Ya Pakai lighting Jadi matanya benyala Nah Ini si Oyen Ya Ini agak susah Ini umurnya Kata pemiliknya Sudah Satu tahun lebih Ya Ini si Oyen Gak tau dia udah pernah Proven atau belum Ya Nah Ini si Oyen Oyen ini Pemilik Dari Pelanggan Surai Cat House Dulu pernah beli Salah satu kitten Di Surai Cat House Ya Terus Si Oyen ini juga Udah pernah Dipacak Di Salah satu cat house Yang ada di Penghasilan Depok Ya Tapi ternyata Sampai sana Oyennya ngumpet Ya Akhirnya Dikasilah rekomendasi Dari cat house Penghasilan Lepas dulu ya Oke Direkomendasikan Jadi Surai Cat House Ini direkomendasikan Dari Salah satu cat house Yang ada di Penghasilan Depok Coba deh Si Oyen Dikawinin Sama Si Tayo Yang punya Surai Cat House Ya Tapi memang itu Memang 6 kali pertemuan Eh 5 kali pertemuan Baru berhasil Lagi didapetin lagi Coba ya Saya lihat ya Nah Tuh Oke ya Jadi 5 kali pertemuan Baru Berhasil Nah Inilah Lagi deketin Ya Nanti ada videonya Di akhir ini Ada videonya Beberapa kali Oyen dikawinin Dan ada beberapa kali juga Tayo ditolak Sama Oyen Ya Karena apa Karena si Oyen Kalau lagi kawin Udah dinaikin Sama Tayo Tapi Begitu saya mau syuting Batal Oyennya berontak Ya Jadi Tadi aja Pas saya syuting aja Ada 4 kali ditolak Si Tayo Jadi begitu saya syuting Saya sampai ke penroom ini Dan di belakang kamera ini Adalah Sambur Ditolak Karena memang Oyennya Agak Agak susah Jadi Musi sepi Baru Itu Kesulitannya Si Oyen Dan jalannya juga Kayak orang merayap Jadi Nuntung Pintang Yang mulu Ya Oke Itu aja Keterangan dari Saya Untuk menonton Oyen Sedikit lagi Oyen ini Pacatnya ini Dengan si Tayo Adalah Berbayar Bukan bagi hasil Ya Nanti kalau yang bagi hasil ada Saya Video yang dikonten selanjutnya Dan kedua Kalau memang sudah berhasil kawin Seperti ini Sudah berhasil kawin Seperti ini Kalau memang Selama masa hamil Dia tidak Apa ya Selama masa mengadung Dia tidak hamil Ya 60-70 hari Itu pengalaman Saya 60-70 hari Ternyata Dia tidak melahirkan Ya Atau memang Tidak berhasil membuahi Si Tayo tidak berhasil membuahi Boleh diulang Satu kali Ya Boleh diulang Satu kali Tapi kalau memang Satu kali itu Dia tidak hamil juga Berarti Betinanya Ada masalah Atau mandul Karena beberapa kali Dan ini Istri ke-39 Si Tayo Dari istri ke-1 Sampai istri Yang ke-39 Ini Pernah mengalami Dua kali Betina yang mandul Bahkan sudah Lima kali Dicoba Empat Empat Sampai lima kali Dicoba Tetapi dia tetap Tidak hamil Nah sekarang Sekarang Sekitar tahun 2019 2019 2018 Nah sekarang Saya press lagi Jadi biar Tidak berlanjut Tidak berlanjut Sampai dua Tiga kali Tidak hamil Tapi tidak hamil Amil juga Kali ini saya press Saya hanya Kasihkan satu kali Kesempatan Jika dia tidak Tayo tidak berhasil Mengbuahi Sistem pacat yang ketiga Adalah Sistem bagi hasil Apa sih sistem bagi hasil Sistem bagi hasil Kalau di saya Kalau di Sury Camp House Sistem bagi hasilnya Enggak 50-50 Saya minta Anaknya Enggak bayar Kalau si sempat Pacat bagi hasil Itu enggak bayar Dan enggak Bayar dengan pakan juga Tapi Saya Tidak meminta Anaknya 50-50 Atau 50% Jadi kalau lahir Empat Saya minta dua Sistemnya adalah Lahir dua Sampai lahir Empat ekor Dua sampai Empat ekor Kalau lahir dua Sampai empat ekor Saya hanya minta satu Semangat Jadi kalau Tuh kan Batal Jadi kalau anaknya lahir Dua sampai empat ekor Saya minta satu Bebas Saya enggak mau milih Yang punya betina Yang milihin Tapi dengan syarat Yang sehat Dan tidak cacat Cacatnya itu Dalam artian semuanya Walaupun ada bengkok Buntutnya Saya enggak mau Saya mau minta Yang butuhnya lurus Tapi kalau memang Dari keseluruhan Anaknya bekok Yang mau enggak mau Tapi terserah Yang penting Intinya adalah sehat Yang kedua Kalau anaknya lahir Lima Atau lebih Lima ekor Atau lebih Saya minta dua Jadi singkatnya adalah Si betina harus memiliki Anak lebih banyak Nah itu kita yang ada di Surai Cat House Nanti ada yang lebih rinjinya Tentang Sistem pacak yang Surai Cat House Tarangkan Dan nanti juga ada Tentang si Tayo Tayo itu Siapa sih? Dari mana? Nanti ada videonya Nanti masih dalam proses editing Itu aja Dari Surai Cat House Tentang Tayo dan Oyen Di pacaknya Tadi juga udah lihat Oke Untuk saat ini Sekian dulu Dari Surai Cat House Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel Si Surai Official Dan kita lihat video Kawinnya Tayo dan Oyen Media Media Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton